Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak? Sehat-sehat semua? Sudah absen semua? Alhamdulillah Pada hari ini Pembelajaran Dari BK Akan menyampaikan materi Tentang meningkatkan Motivasi belajar Dalam tujuan pembelajaran ini Peserta didik Kalian dapat menjelaskan Apa tentang pengertian Motivasi belajar Dua, peserta didik dapat menentukan Faktor-faktor yang harus Diperhatikan dalam Meningkatkan motivasi belajar Untuk menghadapi ujian Sekolah yang sebentar Akan kalian laksanakan Maka perlu adanya Tentang motivasi belajar Dimana motivasi belajar ini adalah Untuk menurunkan kalian Dalam menghadapi Ujian sekolah Motivasi belajar Disini pengertiannya adalah Keseluruhan daya penggerak Baik dari dalam diri Maupun luar diri siswa Yang menjamin Kelangsungan Dan memberikan arah Pada kegiatan belajar Sehingga Tujuan belajar Dapat tercapai Apa ciri-ciri siswa Yang mempunyai motivasi belajar itu Antara lain Satu Siswa tersebut tekun Tekun dalam belajar Terus menerus konsisten Yang kedua Siswa tersebut adalah ulet Tidak mudah menyerah Bila ada tugas yang Sulit dia berusaha Untuk bisa Yang ketiga Siswa itu harus Punya minat yang tinggi Kemauan untuk belajar yang tinggi Yang keempat Harus mandiri Tidak tergantung pada orang lain Kemudian yang Ketua lima adalah Bertanggung jawab Terhadap Pembelajaran yang dihadapi tersebut Kemudian yang selanjutnya Adalah Siswa itu Senang dalam memenjahkan Soal-soal latihan Ada pun faktor-faktor yang harus diperhatikan Dalam meningkatkan motivasi belajar Adalah satu Setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas Yang dipelajari nanti Kalian bisa menguasai Yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru Kalian bisa Disuruh mengerjakan tugas-tugas siap Yang kedua Itu adalah Merencanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya Maka kalian harus Mengikuti jadwal Pembelajaran Waktu ditentukan Waktu pembelajaran daring Pagi hari Dari jam Setengah delapan Kamu harus sudah siap Mengikuti Jadi tidak boleh ada yang terlambat Yang ketiga adalah Memahami setiap hambatan Yang dihadapi dalam belajar Menurut pengamatan saya Dalam Dalam Hambatan dalam Pembelajaran daring disini Adalah Bahwa kalian itu Mengikuti pembelajaran daring itu Mengalami kesulitan Belum jelas Apa yang Dibahas Sudah Mengerjakan Tugas Maka untuk Memecahkan Hambatan ini Nanti Kalian bisa Menanyakan Hambatan apa Dalam pembelajaran daring tersebut Bisa kalian Tanyakan kepada Bapak ibu guru Yang mengampu Terutama disini Yang menjadi masalah Itu adalah Pembelajaran Dalam mata pelajaran Matematika Kalian bisa bertanya Khusus Kepada Bapak ibu guru Yang mengajar tersebut Kemudian yang keempat Faktornya adalah Kamu harus selalu berdoa Untuk keberhasilan Jadi Setiap saat Akan Belajar Kamu harus berdoa Setiap Habis sholat Kamu harus berdoa Demi keberhasilan Dalam meraih Cita-cita kalian Yang kelima Adalah Kalian selalu Mawas diri Dan Mengembangkan Kesadaran Untuk lebih Memahami diri Semakin Dalam Pemahaman diri Seseorang Semakin Besar Semangat Yang akan muncul Yang keenam Adalah Mau menerima Masukan Dari orang lain Yang ketujuh Memahami Norma-norma Tentang Belajar Yang baik Yaitu Ngetahu Waktunya Misalnya Seperti itu Kemudian Yang kedelapan Mempunyai Rencana Masa depan Atau Cita-cita Yang bisa Menentukan Masa depan Kalian Cita-cita itu Harus kamu Tentukan Sejak sekarang Untuk selanjutnya Mengapa Motivasi Harus Senantiasa Dipelihara Motivasi Harus Selalu Ada Dan Dipelihara Agar Senantiasa Hidup Menggelura Di dalam Jiwa kita Selamanya Kalau kita Kehilangan Semangat Badan Rasanya Lemah Malas Tidak Bergairah Tidak Berdaya Bahkan Merasa Tidak Berharga Sungguh Ini sangat Merugikan Diri Kita Jadi Motivasi Sangat Diperlukan Untuk Keberhasilan Seseorang Di Masa Depan Nanti Salah Satu Tujuan Pembelajaran Daring Saat Ini Agar Kita Dapat Lulus Dengan HC Yang Memuaskan Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Kita Perlu Usaha Berusaha Dalam Bentuk Belajar Yang Giat Dan Sungguh Sungguh Agar Dapat Sukses Dan Lulus Dengan HC Yang Memuaskan Maka Kita Perhatikan Hal-hal Yang Berikut Ini Satu Persyaratan Akademis Dua Persyaratan Budi Bekerti Persyaratan Akademis Yang Harus Dipenuhi Meliputi Satu Hasil Ulangan Yang Diperoleh Itu Sudah Tuntas Atau Lulus Kemudian Kehadiran Pembelajaran Daring Hendaknya Sesuai Dengan Ketentuan Ketiga Konsentrasi Belajar Di rumah Secara Daring Yang Keempat Kesehatan Fisik Maupun Mental Yang Menunjang Kegiatan Belajar Yang Kelima Kelengkapan Catatan Pelajaran Harus Lengkap Kemudian Yang Terakhir Adalah Mengerjakan Tugas-tugas Dari Bapak Ibu Guru Semua Mata Pelajaran Jangan Sampai Ada Anak Yang Sama Sekali Malah Tidak Mengerjakan Tugas Persyaratan Budi Bekerti Itu Meliputi Kepribadian Kerajinan Kerapian Dan Kebersihan Persyaratan Budi Bekerti Dari Sisi Kepribadian Itu Meliputi Ketaatan Terhadap Tata Tertib Sekolah Sudah Kamu Laksanakan Apa Belum Dengan Baik Kemudian Bersikap Sopan Santun Dan Ramah Kepada Guru Karyawan Sekolah Dan Menjalin Hubungan Baik Dengan Teman Sebaya Serta Memperhatikan Pelajaran Yang Diikuti Kemudian Persyaratan Budi Pakerti Dari Sisi Kerajinan Meliputi Kehadiran Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Setiap Hari Kamu Harus Absen Absen Sehat Menandakan Kamu Siap Mengikuti Pembelajaran Daring Kemudian Yang Kedua Kehadiran Dalam Kegiatan Ekstra Saat Ini Baru Masa Pandemi Ekstra Belum Dilaksanakan Kemudian Aktif Mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Hari Besar Misalnya Kamu Mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Seperti Yang Sudah Kalian Lakukan Kemudian Kehadiran Dalam Kegiatan Upacara Bendera Ini Kalau Pas Kita Mengikuti Pembelajaran Di Sekolah Kemudian Mengerjakan PR Atau Tugas Tugas Lain Dari Guru Selama Masa Pandemi Ini Tugas Tugas Itu Harus Kamu Kerjakan Dan Harus Kamu Kumpulkan Sebagai Bukti Penilaian Yang Selanjutnya Kelengkapan Dan Kerajinan Buku Catatan Kemudian Selanjutnya Persyaratan Budik Polkerti Dari Sisi Kerapian Kebersihan Meliputi Satu Memakai Seragam Lengkap Sesuai Ketentuan Yang Kedua Memakai Pakaian Yang Bersih Dan Rapi Yang Ketiga Rambut Di Sisi Rapi Tidak Mengenakan Pawana Rambut Bagi Anak Laki-laki Dan Menjaga Kebersihan Diri Dan Lingkungannya Baik Lingkungan Sekolah Maupun Di Rumah Kemudian Buku-buku Pelajaran Lalu Terusak Disampor Rapi Dan Bersih Tidak Boleh Subek Tidak Boleh Rusak Kemudian Dibiasakan Kamu Menjaga Kebersihan Ini Adalah Membuang Sampah Pada Tempuknya Itulah Tadi Materi Yang Ibu Sampaikan Pada Hari Ini Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Dari Materi Ini Adalah Silahkan Kalian Menjawab Soal-soal Sebagai Berikut Satu Apa Motivasi Itu Dua Sebutkan Ciri-ciri Siswa Yang memiliki Motivasi Belajar Yang Tinggi Tiga Bagaimana Caramu Mengatasi Kemalasan Dalam Mengikuti Pembelajaran Daring Yang Keempat Usaha Apa Yang Kamu Lakukan Agar Pembelajaran Daring Dapat Berjalan Dengan Baik Yang Kelima Bagaimana Caramu Mengatasi Kesulitan Dalam Mengikuti Pembelajaran Daring Ini Jawaban Ini Saya Tunggu Langsung Nanti Kamu Kirim Lewat Grup Ini Nanti Akan Saya Absen Satu Persatu Dari Anak Tersebut Untuk Penilaianya Maka Dari Itu Pembelajaran Pada Hari Ini Saya Akhiri Semoga Pembelajaran Tadi Bisa Diterapkan Pada Kalian Di Rumah Dan Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh